Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Ini bikin yang simple-simple aja Kesukaan anak lanang ya Ini yang Remaja-remaja seneng banget Kalau ayam geprek ya Ayam pret chicken dikasih sambal Geprek sambal mentah Ini bener-bener mentah tanpa minyak Cara membuatnya gampang Yuk langsung aja Pertama kita bikin ayam pret chickennya dulu ya Ini 500 gram ayam Tidak ada tanpa tulang Dipotong-potong setipis-tipis yang disuka ya Ini bisa jadi 6 potong Lalu tambahkan 1 butir telur Diaduk-aduk Ini untuk perekat ya Dan juga biar Lebih tidak keras nanti Bagian dalamnya Tambahkan 3 sendok makan tepung bumbu Kalau tidak ada tepung bumbu serba guna Bisa diganti dengan 3 sendok makan Tepung terigu Dicampur dengan 1,4 sendok teh Kaldu bubuk Nah ini untuk Baluran basahnya ya Setelah itu kita sisihkan sebentar Nah di tahap ini bisa disimpan dulu di kulkas ya Tapi kalau mau langsung digoreng bisa diambil per lembar Nah ini diambil langsung dimasukkan ke tepung bumbu Ini 200 gram Kalau tidak ada tepung bumbu bisa diganti dengan tepung terigu Dicampur dengan kaldu bubuk Sudah membuat tulis resepnya ya Itu aja Lalu selagi baluri dengan tepung kering Dimasukkan ke dalam air Direndam sebentar saja Lalu ditiriskan seperti ini Lalu masukkan lagi ke dalam Tepung keringnya Sambil ditekan-tekan tipis-tipis Masukkan tiga-tiga seperti ini ya Nah ini mau menggoreng tiga aja dulu Untuk tiga orang makan ya Ditekan-tekan tipis Biar tidak keras di dalam Sampai terbentuk kribo Kriwil ya Sesuai selera Mau makin kribo berarti makin agak lama Diaduk-aduknya seperti ini Nah ini lihat nih sudah lumayan ya kribonya Boleh juga dicelupkan lagi ke air Kalau emang mau kribonya itu tebal banget Kita celupkan lagi ke air Lalu kita tiriskan Lalu kita masukkan lagi ke Tepung keringnya Masuk satu dulu Setelah terbaluri oleh tepung kering Baru dimasukkan lagi Ayam selanjutnya Begitu terus ya Biar tidak saling menempel Nah ini sudah cukup Banyak kribonya ya Sambil kita panaskan minyak Siap kita goreng Nah minyaknya sudah panas Ayam kriwilnya kita masukkan ke dalam Wajan Kita akan goreng dengan api besar Goreng bolak-balik Sampai warnanya kuning kecoklatan Nah ini dibalik Biar matangnya merata Setelah matang merata Diangkat Nah hasilnya cantik banget Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Kita akan buat sambal gepreknya 5 buah cabai rawit merah 7 siung bawang merah Bawang merahnya kita angkat dulu ya Masukkan setengah sendok teh garam Dan 1,8 sendok teh micin Kita haluskan cabainya terlebih dahulu Biar lebih pedas Buat tambahkan 2 butir Atau 2 buah cabai rawit merah lagi ya Jadi total 7 buah cabai rawit merah 1 siung bawang putih masuk Bawang putihnya 1 cukup ya Karena ini tidak kita siram dengan minyak Jadi langu kalau kebanyakan Lalu 7 siung bawang merah yang sudah diiris-iris masuk Supaya mudah menghaluskannya Tambahkan 1 sendok teh perasan air jeruk nipis ya Biar lebih enak Atau jeruk limau boleh Setelah itu baru langsung aja dimasukkan Ayam yang sudah kita goreng tadi ya Ayam kentakinya Udah deh tinggal dipukul-pukul Biar jadi ayam geprek Mau pukul-pukulnya sampai halus Atau sekadarnya boleh banget Sesuaikan dengan selera masing-masing Biar lebih seimbang Kita tambahkan dengan lalap ya Dengan sayurannya Pakai timun aja Udah gini ini enak banget Bisa disantap untuk 3 orang Ini mantap dengan nasi panas Teman-teman demikian resep kesukaan Orang rumah hari ini ya Semoga menginspirasi Selamat masak yang enak untuk keluarga